Intro Selamat pagi teman-teman Sekarang kita lagi ada di Chinatown Intro Ini menurut kamu bagus gak daerahnya ya? Menurut aku daerahnya sama seperti Chinatown yang lain di dunia Tapi lebih rapi lah Yah, itu mah Singapore In general aja sih bersih banget Aneh banget gak ada sampah Ada ya? Mana? Kita ya? Sampah-sampahnya manusianya malah Kita lagi di Singapore tapi Welcome to Russia Madrasya Ini lagi diskon besar-besaran ya Birkenstock Hanya $6.90 saja Tapi... Bentar ya? Asli banget tuh Asli banget Kok Birkenstones-nya Birkenstones? Amung terjebak Gue pagi-pagi udah makan durian puff Coba kasih Paul ya dikit Paulus gak suka durian Dia enak sama durian Kamu makan itu Boleh Dengan syarat Makanin dulu Waduh Yang kamu harus bilang iya yang Itu bukan tawaran tapi pernyataan Please Itu bercanda Enggak Mama gak pernah bercanda orangnya Serius karma? Iya Kenapa emak gue udah melembek nih? Kok dia baik Apa? Kenapa dia baik Kenapa dia gak baiknya sama aku? Karena kamu mau dididik keras Supaya menjadi wanita tangguh Enggak bener Rotan-rotan banyak banget ya Meanwhile di Jerman dijualnya mahal banget cuy Terus sampe masuk butik coba Makanya gue sebagai orang Asia Kalau ngeliat ada tas-tas hontan ya kan Sama bule-bule itu dinaikin harganya Terlaluan Oke gengs Jadi dibelakang gue ini namanya Sri Mariaman Temple Nah temple ini tuh ternyata Adalah temple Hindu paling tua Di Singapura Dibuatnya tahun 1827 Dan zaman dulu Ini tuh sempat dijadiin kayak tempat Mereka buat bermukim gitu Buat seeking shelter Imikiran-imikiran India Yang datang ke Singapura Nah dulu dia itu Seeking shelternya di sini Tapi sayang tadi pas kita ke dalam Kalau misalnya lo turis Lo gak bisa explore semuanya sih Ada beberapa bagian yang lo gak boleh masuk Tapi ini keren sih Ini ada ponan Itu kan? Terima kasih Terima kasih Gak jauh dari temple Hindu yang tadi Di sini ada Buddha Tooth Relic Temple Di sebenarnya museum sih Mungkin temple juga ya Tapi dibangunnya tuh tahun 2007 Dan ini tempat buat kita Kalau mau ngeliat Peninggalan-peninggalan kayak Buddha gitu Nah tempatnya di sini Rame cuy Terima kasih Tiba-tiba enak gitu, kenapa ya? Ya, karena udah yang... Percakapan mengonai durian Yang please yang, cobain Makannya gimana sih? Mah, beli aja mah, ntar Paul nyoba Kayak nangka Oke, kita makan durian Akhirnya Paul nyobain durian Not bad kan ya? Berbeda sama yang ada di memori aku Pas kecil gue makannya kayak ngenekin bau nih bro Enak kok Ini rasanya kayak nangka Apa ini nangka? Tuh, ada jek Ini kasurannya dia juga jual Apakah ini nangka tuh? Engga Then it's not nangka Enak kok Lihat nih, akhirnya habis saudara-saudara Durian 2,3 kilo Kalian tahu tadi harganya berapa? Per kilo, 78 dolar Keluar 156 dolar Which is berarti kalau dihitung-hitung itu harganya 1,5 juta Durian macam apa 1,5 juta? Parah, parah Gua masih shock Enak banget abang-abangnya tinggal jualan durian Ngasih durian Harga 156 dolar Soalnya tadi kamu mungkin kayak waktu miling nggak ini kali? Enggak, yang dia kayaknya teknik marketing yang Iya, kamu langsung dipilihin gitu kan? Soalnya yang si Black Gold itu kan nggak ada sign harganya dia Oh Jadi aku sih mau dia 5 sama kayak di depan 5 dolar juga Taunya beda anjir harganya Coba googling dulu ya Kalau di Indo ya, itu udah dikiloin di timbang dulu Tadi juga di timbang dulu Dipilih ya, ini berapa? Segini Yaudah, harganya berapa? Segini Udah Iya Pasti kita nggak nanya tadi harganya Iya sih nggak nanya Hehehehe Kalau kita nggak cocok dengan harga kita, kita pilih yang lain Jangan deh, kamu bilang gini diriku segini gitu loh Yaudah, nggak apa-apa Kalau kan dianggepnya orang kaya, tak? Masalahnya nggak kaya Hehehehe Ini merchant orang Skotland Tapi kayak merchant terkenal di Singapura Lagi berunding sama saudagar China sama Melayu Terus ini kuli-kuli dari India sama China Lagi loading barang Sekarang kita udah berpindah ke daerah Raffles Di belakang gue ada Fullerton Hotel Yang dulunya adalah post office Terus gedung pemerintahan Tapi sekarang sudah dijadikan hotel Terus di belakang gue ini ada jembatan Cave Nock Gimana sih ngomongnya? Cabernock Cabernock, mah Nah, sokap Inilah pokoknya Kalau bridge ini Dia adalah bridge tertua di Singapura Dan dia satu-satunya suspension bridge gitu Katanya ya Kalau dari yang gue baca Ini still working Terus masih di keep original formnya Let's go Sekarang posisi gue ada di Super Grove 3 Dan tadi asal lo tau Gara-gara Paul yang jadi ngeliatin petanya Kita harus jalan satu kilo Cuy Harusnya kan turunnya di bayfront aja Dia turun di Marina South Pier Terus kita jalan sampai ke daerah-daerah konstruksi Baru sampai Kayaknya dikerjain sama itu orang Terus gak tau sekarang orangnya dimana Hilang dia Sekarang kita udah ada di Little India Next the name Little India itu adalah tempat Atau pusat dari kebudayaan India yang ada di Singapura ini Nah, di dalam Little India itu tuh ada macem-macem Ada toko-toko buah-buahan Sayur-sayuran Terus ada yang jualan makanan Tadi ada yang jualan bunga-bunga Terus ada yang jual jewelry juga Ada yang jual baju Tapi macem-macem deh Salah satu landmark utamanya itu adalah satu tempelnya gitu Nah, kita lagi mau menuju sana Nah, gue sekarang udah sampai di salah satu landmark yang ada di Little India Namanya Sri Veramakaliyaman Temple Dia itu adalah salah satu tempel yang lumayan awal-awal dibangunnya Di akhir tahun 1800-an oleh laborer dari Bengali Nah, dia ini tuh didedikasikan untuk goddess Kali Nah, gue mau ngecek dalemnya gimana Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax